Ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama di konten motif Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup sadis ya Yang kejadiannya itu ketika bulan puasa kemarin Yaitu tentang perampokan yang terjadi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Yang menewaskan seorang lansia bernama Sri Agus Iswanto Usianya 60 tahun Jadi gimana kasusnya? Kita mulai aja sekarang Jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2023 Sekitar pukul 19.00 malam Kejadian ini ketika kondisi perumahan di Jalan Anggodo kecamatan Pakis Sedang sepi-sepinya nih Jadi warga waktu itu lagi melaksanakan sholat tarawih Jadi kebetulan waktu itu korban Agus dan adik kakaknya Esther Yang keduanya memang beragama non muslim Jadi ketika jam tersebut keduanya memang tidak melaksanakan ibadah Keduanya tinggal sendirian berdua selansia Dan ternyata rumah mereka sudah diincar oleh dua orang kakak beradik juga Yaitu Hashim Afandi 29 tahun dan Muhammad Iqbal Faisal 28 tahun Yang ternyata rumahnya itu gak jauh dari rumah kedua korban Nah Perlu diketahui juga Agus ini dia adalah seorang penyandang tunanetra Dan Esther adalah seorang suster di salah satu gereja Di Pakis Nah Pada malam hari sebelum kejadian Nah perlu diketahui beberapa hari sebelum kejadian perampokan Iqbal dan Afan Ternyata sudah melakukan pemantauan terhadap rumah Agus dan Esther Mereka memastikan bahwa kondisi lingkungan rumah tersebut ketika memasuki sholat tarawih Itu sedang sepi-sepinya Dan kondisi rumah juga tidak ada orang yang masih muda Atau keduanya lansia kakak beradik ini Ditambah Agus yang satu-satunya laki-laki di rumah tersebut Merupakan penyandang tunanetra Jadi mereka merasa rumah ini sangat-sangat strategis untuk dirampok Nah jadi Datanglah pada hari Jumat malam itu Mereka datang dengan memakai hoodie Ada seorang warga yang sempat melihat dua orang pria memakai hoodie abu-abu Berkeliling di rumah tersebut Di lingkungan rumah tersebut memastikan Tapi warga ini tidak menaruh curiga ya Karena rumah di pemukiman sekitar Jalan Anggodo itu cukup-cukup aman Jadi jarang terjadi kejahatan di sana Nah keduanya ini lalu masuk dari pintu samping rumah Jadi tidak ada warga yang melihat setelah memarkir motor di depan rumah Keduanya langsung Mendatangi Esther Yang sedang bersantai di dalam rumah Agar dia diam dan dilumpukan Begitu juga dengan Agus Nah tapi Agus ini melawan Dia terus meskipun tersangka ini melakukan pengancaman agar Agus tetap diam Dia melakukan perlawanan sehingga tersangka mengambil pisau sepanjang 20 cm dari dapur Dan menusukan pisau tersebut Dia tersangka mencoba melakukan pembunuhan kepada korban Agus dengan cara menggorok Tapi pada akhirnya Agus melakukan perlawanan dan akhirnya Tersangka ini Menusuk Punggung Agus Dengan pisau sepanjang 20 cm Di bagian tengkuk belakang Antara leher dan punggung Hingga membuat Agus Lemas dan dipastikan tewas disitu Setelah melakukan pembunuhan itu Ternyata Keduanya tidak menemukan barang berharga cukup banyak Dia hanya Mereka hanya mengambil Handphone merek Oppo Dan dompet yang isinya 400 ribu milik Esther Mereka lalu lari Dan Setelah keduanya lari Esther pun Dia Melarikan diri ke halaman rumah Sambil berteriak dengan wajah yang sudah sangat Penuh darah lebam Ternyata Dia juga mendapatkan perlakuan kekerasan Yaitu Wajahnya dipukul beberapa kali Dan dibenturkan ke tembok Untungnya Esther tidak Sampai mengalami luka yang sangat fatal Sehingga membuat dia harus meninggal Seperti adiknya Agus Dari situ warga berkumpul Karena Esther sudah sangat Ketakutan Dia berteriak dan menimbulkan Kerumulan warga disitu Lalu setelah kejadian itu Warga memanggil pihak kepolisian Dan polisi melakukan olah TKP Disitu mereka menemukan bahwa Di jasad Agus masih ada Sebuah pisau Yang ternyata tersangkut di tulang korban Dan Pisau tersebut tidak memiliki gagang kayu Karena ketika Bisri digi ternyata Pisau tersebut tertancap Tersangkut Dan mungkin ketika akan dicabut Ganggangnya malah copot ya Dari tersangka Setelah kejadian itu Polisi melakukan penyelidikan Berdasarkan hasil Olah TKP CCTV Dan Dari keterangan warga Dan dari 12 saksi yang diperiksa Tidak butuh waktu lama Setelah polisi Melakukan Olah TKP Pada tanggal 30 Maret 2024 Kakak adik Avan dan Faisal berhasil diamankan Di kediamannya Yang ada di kecamatan Pagis Akhirnya polisi berhasil menangkap Adik kakak Avan dan Faisal Yang keduanya ternyata Juga warga kecamatan Pagis Cuma beda desa Dari keterangan tersangka Keduanya Ternyata keduanya membutuhkan uang Karena Salah satu dari tersangka Akan menikah Dan mereka memiliki hutang Yang jumlahnya 5 juta rupiah Sehingga Mengharuskan mereka Melakukan perampokan Di rumah Agus dan Esther Dari keterangan tersangka juga Ternyata Keduanya juga Memilih rumah tersebut Secara random Karena mereka melihat Kondisi rumah aman Dan Mereka cukup mengenali Kondisi TKP Lalu Terkait Pisau yang tertancap Di punggung korban Dari pengakuan tersangka Pisau tersebut memang Sebenarnya mau dibawa pulang Untuk dihilangkan jejaknya Tapi Pisau tersebut tersangkut Ketika keduanya Mencoba mencabut Dari Punggung korban Ganggangnya malah copot Dan akhirnya Ya mereka membawa Ganggang pisau Dari kayu tersebut Dan membuangnya Tapi tidak ditemukan Sampai sekarang Posisi ganggang pisau tersebut Jadi akibat Perilaku Keduanya Kedua tersangka ini Akan dijerat Dengan pasal 351 KUHP Tentang penganiayaan Yang menyebabkan kematian Sehingga keduanya Akan diancam Dengan hukuman Maksimal 7 tahun penjara Dan keduanya Kini sudah diringkus Dan mendiami Lapas Polres Malang Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Dari kasus ini Kita belajar Teman-teman Bahwa Kejahatan bisa terjadi Kapanpun Dan dimanapun Bahkan ketika Hari Suci Seperti bulan Ramadhan Jadi Aku harapkan Teman-teman Bisa menjaga Keamanan rumah Bahkan ketika Beribadah Rumah dikunci Lalu Ketika kondisi Sedang sepi Dan kita berada Di rumah sendiri Kita bisa menjaga Rumah ini Dan rumah Dan mengkunci rumah Dengan Lebih Aman lagi Agar orang-orang Yang memilikinya jahat Seperti itu Tidak bisa masuk Ke dalam rumah kita Oke Sampai jumpa Semoga kita Dapatkan keamanan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax